hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama kuat ya kali ini kuat bakal sharing lagi nih mungkin dari kalian itu yang memelihara gapi ataupun ikan-ikan yang lain itu sering pusing ketika ikan-ikan itu khususnya gapi ya sakit ya mendadak lemas terus mendadak ada camurnya ataupun istilahnya mendadak mati juga gitu nah kemarin kan ikan-ikan kuat itu sempat ditinggal ya beberapa hari ya dan memang ada beberapa yang mati entah itu karena faktor jamur ataupun yang ya pokoknya indinya mendadak matilah nah kali ini foto punya solusi ya sharing sedikit sebenarnya sebelum-sebelumnya foto itu udah sering sharing di video-video sebelumnya bagaimana sih cara mengobati ikan gapi yang berjamur ataupun yang sedang sakit ya cuma kali ini kuat bakal sharing lagi karena kuat punya solusi terbaru dan ini bener-bener ampuh yang udah kuat pakai gitu kan sebelumnya kan cuma pakai introvlogs ataupun pakai obat dari swasti yang apa itu buat apa namanya ataupun obat biru nah kali ini buat punya solusi yang terbaru gitu dan ini bener-bener ampuh yang udah pernah kuat coba dan sekarang kuat selalu menggunakan itu diobatinya menggunakan apa sih mungkin kalian dengan gampang mendapatkan obat ini ya ini buat menggunakan obat amoksilin ini biasa digunakan oleh kita-kita ya kalau misalkan lagi sakit kalau misalkan lagi ke bukesmas ataupun ke dokter kita sering dikasih yang namanya obat generik ini amoksilin ini ya Hai Nah waktu pernah awalnya buat sharing kegunaan obat ini tuh apa itu ternyata ini tuh untuk bakteri ataupun lain-lain ya yang menyebabkan kita flu dan lain-lain ya Nah akhirnya buat uji coba waktu itu untuk ikan gapi dan alhamdulillah cuman butuh waktu satu hari buat itu mengobati ikan-ikan yang terkena jamur ataupun yang stres itu bisa menggunakan ini dengan dicampur dengan Indroflox 25 ataupun obat-obat ikan yang lainnya Nah nanti buat bakal kasih tahu nih Bagaimana sih cara dosisnya ataupun untuk mengobati ikannya seperti apa ya di depan kita ini udah ada kolam Black Moscow yang kemarin ya ternyata Black Moscow nya itu banyak banget yang mendidak mati ya Nah ini salah satunya yang ada ini ini bangkainya bangkai lama kayaknya waktu ditinggal itu emang sudah mati dan ada di dasar ya dan ini pun beberapa yang masih hidup dan kondisinya memang terlihat sehat cuman sama buat mau tetap diobatin gitu kemarin AFR pun seakhirnya mau buat dipindah ke sini ya Nah ini juga ada nih albinos nextkin jololes nah kalian bisa lihat tuh pergerakannya kayak gini nah nanti kita ubatin gitu menggunakan amoksilin tersebut gitu nah nanti buat bakal racik dulu ya langkah awal sebelum kita mengobati yaitu kita ambilin dulu gapi-gapi yang sekiranya belum sakit parah ya dan yang ininya tuh kita buang kolamnya itu airnya kita kuras full itu karena memang ini airnya udah enggak baik gitu karena ini membuat nanti bakal di kuras full dulu nah setelah kolamnya itu udah kita bersihin ya oke waktu bakal nambahin ini si obat yang tadi amoksilin tadi ya buat ini nah kalian kalau misalkan habis berobat ke bukesmas ataupun mana saja ketika memang ada amoksilin dan tidak habis jangan dibuang itu bisa jadi obat-obatan untuk ikan gitu kan nah untuk diameter segini 30x40 waktu itu pakai cukup setengah aja setengah ini setengah itu nanti sama buat bakal dibubukin gitu buat hancur hancurin nah setelah si obatnya itu hancur kita masukin inroflox 25 jangan banyak-banyak segini aja karena inroflox itu obat keras ya dan ini memang buat campurin dengan obat obat generik ya obat obat generik ya makanya amoksilinnya cukup setengah tablet aja dan kita kasih si inroflox nah setelah itu kita nanti kasih air nah ini udah diisi air sama buat ketinggiannya enggak terlalu tinggi ya tuh cuma segini dan penggunaan si inroflox juga tadi buat enggak banyak ya karena memang ini obat keras ya tuh 2 mili inroflox 25 diensirkan dengan air secukupnya nah inroflox ini kita bisa dicampurkan dengan makanan dan ataupun langsung ke airnya gitu nah termasuk si obat ini amoksilin amoksilin juga buat tuh terkadang buat bubukin dan campurin ke dalam makanan ikan ya dan kalau misalkan udah seperti ini kita masukin lagi si ikan-ikannya biar adaptasi ini dulu ya biar suhunya sama dulu baru nanti kita masukin nah setelah itu udah selesai kita tinggal tunggu aja eh kita lihat ya kondisikannya tuh seperti ini nih ini udah mulai berjamur waduh mana nih susah ya pokoknya kita bisa lihatlah dari sini nih kondisikannya tuh udah mulai ada jamurnya ya apalagi di matanya tuh matanya tuh mulai menonjol gitu dan kenapa ini nggak buat pisahkan karena memang semua itu udah terinfeksi jadi sama waktu nggak dipisahin gitu nah waktu udah coba beberapa kali dan sekarang buat itu mengobat ikan caranya seperti itu ya menggunakan amoksilin dan alhamdulillah bener-bener ampuh 1 kali 24 jam si eh jamurnya itu hilang gitu tetapi untuk kalian yang bingung ataupun yang ragu menggunakan amoksilin kalian bisa menggunakan obat-obat yang lain lah soalnya yang buat alamin menggunakan obat biru menggunakan yang lain-lain itu membutuhkan waktu lebih dari 1 kali 24 jam beda halnya dengan amoksilin dengan dicampurkan amoksilin itu cukup 1 kali 24 jam alhamdulillah udah reda bahkan ada juga yang bener-bener udah sehat gitu maksudkan aja ya langsung lah oke itu anakannya juga cuma belum sama kuat belum kuat pisahin karena memang anak-anaknya juga kan terindikasi ya jadi ini sama kuat memang sengaja itu tuh kondisinya udah kayak gini tuh ya ini udah kuat campurin amoksilin ketinggian airnya nggak usah tinggi-tinggi dan kuat campurin juga dengan ini ya inroflox nah kalau kayak gini ini kan baru diganti air ya kita boleh memberi makan dan biasanya pakannya itu buat menggunakan pakan pelet kenapa pakai pakan pelet padahal lebih bagus ataupun banyak yang bilang kalau misalkan lagi kayak gini pakai yang alami aja nggak buat pakai pelet tetap tapi sedikit banget karena peletnya itu bakal sama kuat dicampurin dengan amoksilin jadi biar buat injek juga itu untuk dipakannya itu oke mungkin segitu ya info dari buat ya eh kalian bisa menggunakan obat amoksilin ini ya jangan kalian buang kalau misalkan memang kalian ada selagi belum expired itu kalian bisa manfaatkan untuk eh ikan-ikan yang sedang sakit gitu nah ini yang menggunakan ini ya biasanya juga menggunakan galon-galon seperti ini ya dan takerannya itu sama paling buat sedikitin aja karena buat melihat eh besarnya media itu semakin besar ya semakin buat kasih agak banyak tapi kalau misalkan kecil ya buat kasih dikit aja gitu kalau mau lebih enaknya juga biasanya buat campurin kedalam makanan gitu oke buat mau bersihin ini dulu dan mau ngobatin yang ini lebih dulu terima kasih yang udah nonton video buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih